Laksanakan penembakan rudal Cepu 705 Ini adalah video uji coba penembakan rudal anti kapal C705 dari kapal cepat rudal KRI Culurit dan KRI Kujang Jika diperhatikan, awak kapal yang meluncurkan rudal tersebut menggunakan penutup muka berwarna putih Apa sebenarnya fungsi dari penutup wajah tersebut? Penutup wajah itu bukan untuk menutupi identitas kru kapal perang karena di kesempatan lain wajahnya dibiarkan terbuka Juga bukan dalam rangka mengikuti protokol kesehatan covid Penutup wajah yang dikenakan oleh kru kapal perang disebut sebagai anti flash gear atau sering hanya disebut sebagai flash gear Fungsi utamanya adalah melindungi pemakaiannya dari bahaya panas atau kebaran api jika terjadi ledakan atau kebakaran Flash gear awak kapal perang umumnya berupa penutup kepala atau hood dan sarung tangan atau glove Perlengkapan ini dipakai ketika dalam kondisi siaga tempur di mana kemungkinan serangan musuh bisa menimbulkan ledakan atau kebakaran pada kapal perang Contohnya, dalam insiden ketegangan antara kapal perang Inggris dan jet tempur Rusia di Laut Hitam Kru kapal perang HMS Defender bersiaga dengan menggunakan anti flash gear ketika pesawat Sukhoi Su-24 melintas dan menjatuhkan bom di dekat kapal Anti flash gear juga digunakan dalam latihan atau uji coba penembakan rudal Dalam penembakan rudal bisa saja terjadi malafungsi dan berakibat kebakaran pada kapal perang Untuk itu, kru kapal perang bersiap dengan menggunakan anti flash gear Seandainya terkena kuparan api maka luka bakar yang dialami bisa diminimalisasi Anti flash gear terbuat dari kain khusus tahan api Yang banyak digunakan adalah Nomex produk dari DuPont Beberapa merek lain misalnya Genox dari Taiwan Westex dari Amerika dan lain-lain Kain ini, bahan dasarnya adalah katun sehingga nyaman dipakai Namun, kita tahu bahwa katun sangat mudah terbakar Untuk merubah katun menjadi kain tahan api maka diberi tambahan molekul khusus yang bernama Tetrakes Posponium Chloride atau THPC Molekul THPC dimasukkan pada setiap serat katun Ketika terkena panas yang tinggi atau tersentuh api molekul ini akan bereaksi Serat-serat kain akan menebal dan mengalami reaksi karbonisasi Penebalan ini memberikan insulasi panas yang lebih dan proses karbonisasi menyerap banyak panas dari api sehingga panas dari api yang mencapai kulit pemakainya sudah berkurang sangat banyak Reaksi ini juga membuat kain tidak akan terbakar atau meleleh Selain digunakan oleh guru kapal perang kain tahan api semisal Nomex juga digunakan oleh pilot pesawat tempur Pakaian pilot pesawat tempur terbuat dari sekitar 90% Nomex Nomex juga digunakan dalam pakaian pembalap dan tentunya pada pakaian reku pemadam kebakaran Dalam pakaian pemadam Nomex umumnya digunakan sebagai lapisan paling dalam